Halo sahabat hidup Nama saya Pujandayani Saya membuat kesaksian ini This is for you mom In heaven Thank you for everything Allah support me You are the one and only Mama pasti sudah bahagia banget Di surga bersama Bapak Ala Bapak di surga disana Terima kasih Menjadi orang yang benar-benar Pertama kali support anaknya menjadi kristiani Teman-teman Saya Membuat video ini Buat kita Sama-sama saling Menguatkan bahwa Ketika kita dipilih Oleh Tuhan Yesus Menjadi pengikutnya Dan saya Di Baptis juga Perjalanannya panjang Bahkan Mengikuti Untuk Pelajaran Bahkan ilmu-ilmu Sebagai Katolik Saya Katolik Sebenarnya agama itu Semua baik Melanjarkan kebaikan Tapi Katolik itu This is my feeling Dasmi Dan saya memutuskan untuk bisa Jadi Katolik itu ya Saya ingin berjalannya Waktu Dan saya bertahan menjadi Katolik Saat ini benar-benar sendiri Walaupun Berbagai perjalanan Ada seseorang Dan Bahkan Sempet Tuhan Mempertemukan seseorang Tapi saya pikir Nggak Bukannya Nggak normal Tapi saya masih Menginginkan Untuk bisa Mengikut Kristus Ketika Kristus Memilih saya Sendiri Apa itu arti salib Dan Perjuangan Menjadi seorang Wanita Yang benar-benar Nggak sembarangan Dipilih oleh Tuhan Saya Dapat mimpi Dikasih salib Yang sangat besar Putih Dingin Dan rasanya itu Berat banget This is my life Gitu Ya inilah hidup saya Saat ini Untuk kedua kalinya lagi Saya diusir dari rumah Dan Hal yang saya Nggak terima adalah Saya Nggak diakui Dicoret oleh keluarga itu Yang benar-benar Keluarga Membuat saya Menjadi saya Untuk Time to go Seperti Injil Yang tertulis Di Alkitab Bahwa Injil Lukas Hal Mengikut Yesus Ketika Yesus Dan murid-muridnya Melanjutkan Perjalanan mereka Berkatalah Seorang Di tengah jalan Kepada Yesus Aku Akan Mengikut Engkau Kemana Saja Engkau Pergi Yesus Berkata Kepadanya Serigala Mampunya Liang Dan burung Mampunya Sarang Tetapi Anak manusia Tidak Mampunya Tempat Untuk Meletakkan Kepalanya Lalunya Berkata Kepada Seorang Lain Ikutlah Aku Tetapi Orang Itu Berkata Izinkanlah Aku Pergi Dahulu Menguburkan Bapakku Tetapi Yesus Berkata Kepadanya Biarlah Orang Mati Menguburkan Orang Mati Tetapi Engkau Pergilah Dan Beritakanlah Kerajaan Allah Dimana Mana Dan Seorang Lain Berkata Aku Akan Mengikut Engkau Tuhan Tetapi Izinkanlah Aku Pamitan Dahulu Dengan Keluarga Ku Tetapi Yesus Berkata Setiap Orang Yang Siap Untuk Membajak Tetapi Menoleh Ke Belakang Tidak Layak Untuk Kerajaan Allah That's Me Ketika Tahun Lalu Sudah Diusir Dari Rumah Kemudian Tuhan Memperentuk Kemukan Dengan Seseorang Dindia Menolong Untuk Mendapatkan Nomor Tinggal Kemudian Dapat Info Dari Keluarga Melubungi Bahwa Nyokap Sakit Dan Sekarang Saatnya Mama Ada di Surga Bisa Malah Bapak Saya Diminta Oleh Keluarga Untuk Tetap Tinggal Bersama Keluarga Awalnya Pilihan Saya Udah Nggak Enak Saya Tetap Bilang Saya Nggak Bisa Saya Nggak Mau Saya Udah Punya Jalan Sendiri Tapi Keluarga Memaksa Untuk Bisa Tetap Berdamai Untuk Tetap Terus Bersama Saya Pikir Tuhan Mengajarkan Kasih Dan Pengampunan Tanpa Batas Jadi Yaudah Saya Pikir Udah Saya Lupakan Semuanya Akhirnya Saya Memutuskan Untuk Melupakan Dan Saya Untuk Memutuskan Untuk Tinggal Di rumah 40 hari Kemudian Terjadilah Pertentangan Di dalam keluarga Hal yang Sepele Terjadi Pertentangan Bertengkar Dan Sampai Terakhir Kemarin Itu Setahunnya Nyokap Udah Diseluga Dan Saya Memutuskan Untuk Bisa Pergi Dari rumah Bayangin Lagi Masa Pandemi Kayak Gini Gitu Gak 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 Tabungan Cukup Untuk Bisa Pergi Di rumah Akhir Memutuskan Untuk Menghubungi Teman Sempet Pengen Tinggal Di pentiasuhan Aja Gitu Karena Saya pikir Yaudah Hidup Melayani Tuhan Gitu Saya Ingin Hidup Benar-benar Untuk Tuhan Karena Tuhan yang memilih saya Untuk menjadi pengikutnya Ya akhirnya temen-temen bantu Gak jadi di Pantai Suan Dia bilang katanya Tinggal di rumahnya Bantu nyokapnya lagi sakit Saya pikir yaudahlah Itu juga termasuk melayanikan Dan akhirnya Yaudah Saya pikir juga yang penting Saya ada tempat kedamaian Ternyata dari situ Ada lagi sebuah pertentangan Mungkin yang saya bilang Buat saya Secara pribadi Katolik is not that religion Tapi bagaimana Kita bisa Kita sama-sama Mengimani Kristus Tapi yaudahlah Saya juga gak mau ngelaki media Cuman buat saya Saya bad feeling Saya benar-benar Gak rasa Bayangin malam-malam Saya di Dari orang tua Orang tua teman Gitu kan Saya dibilang Malam-malam suruh ke Pantai Suan Eh dari situ saya Mencoba mengumpungi Romo Yang membaptis saya Dan Romo bilang Pantai Suan itu kan untuk Anak-anak Kamu udah gede Gitu Saya memang udah besar Usaha saya juga Udah bukan Remaja lagi Saya Sempat juga Bekerja di Instansi Katolik Tapi ya Itulah yang namanya Dimana-mana Pasti ada aja Orang yang gak suka dengan kita Baik yang seiman Maupun enggak Saya sudah melakukan Yang terbaik Menurut versi saya Tapi selalu Saya aja Dibilang salah Ya Itu hak mereka sih Saya juga Gak mau ambil ribet Saya bukan yang Gak bisa bekerja Tapi saya sudah Melakukan pekerjaan itu Sesuai dengan Tuhan yang ajarkan Tapi Saya pikir This is my life Itu Dan disitu akhirnya Saya Sampai saat ini 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 kosan saya Dan Saya Menghubungi teman saya Untuk Bisa membantu saya Jadi Tuhan lah Dia Mengerti Apa itu Perjuangan hidup Dan Kita kenal Sudah lama sih Dari tahun 2016 Sampai sekarang Oh ya Ini luka Ini luka Bayangin ya Di saat Bener-bener Sudah pasrah Belmat Dengan Kematian Tapi Tuhan masih Berikan Hidupnya Wak Ini luka Bener-bener Gak akan pernah Terlupakan Di saat sepenuhnya Sudah gak sanggup Bener-bener Bener-bener Mereka salib Udah pasrah Gitu loh Dengan Orang-orang yang Selalu menyakiti kita Yang gak mengerti Isi hati kita Perasaan kita Oke lah Fine It's time to You can Make it the logic Aduh Aduh Gitu Cuman kan Kalau di gereja saya Mengajarkan Semakin beriman Semakin berbela Rasa Tapi Tuhan Mungkin ini karena Emang Saya selalu beribadah Saya selalu Mengandalkan Tuhan Mungkin Tuhan Saat ini Mesti memberikan Saya nyawa Nafas Bahkan Untuk Harus tetap kuat Dan percaya Bahwa suatu saat Nanti kamu Akan menjadi Terang Dunia Teman-teman Ada satu firman Tuhan lagi Yang Membuat Saya Menjadi Kuat Dan Inilah Kenapa Saya memutuskan Saat ini Saya menjadi Sebatang Karah Karena Dinjil Bersabda Segala Sesuatu Harus Dilepaskan Untuk Mengikut Yesus Injil Lukas Ayat 26 Jika Lo Seorang Datang Kepadaku Dan Tidak Dan Ia Tidak Membenci Bapaknya Ibunya Istrinya Anak-anaknya Saudara-saudaranya Laki-laki Atau Perempuan Bahkan Nyawanya Sendiri Ia Tidak Dapat Menjadi Muridku Barang Siapa Tidak Memikul Salibnya Dan Mengikut Aku Ia Tidak Dapat Menjadi Muridku Sebab Siapakah Diantara Kamu Yang Kalau Kau Yang Kalau Meng Mendirikan Sebuah Menara Tidak duduk Dahulu Membuat Anggaran Biayanya Kalau Kalau Cukup Uangnya Untuk Menyelesaikan Pekerjaannya Itu Supaya Jikalau Ia Sudah Meletakkan Dasarnya Dan Tidak Dapat Menyelesaikan Jangan-jangan Semua orang Yang melihatnya Mengejek Dia Sambil Berkata Orang 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 Mulai Mendirikan Tetapi Ia Tidak Sanggup Menelesaikannya Demikian Pula Setiap Orang Di Antara Kamu Yang Tidak Melepaskan Dirinya Dari Segala Miliknya Tidak Dapat Menjadi Muridku Garam Memang Baik Tetapi Jika Garam Menjadi Tawar Dengan Apakah Dia Dihasimkan Tidak Tidak Ada Lagi Gunanya Baik Untuk Ladang maupun untuk pupuk dan untuk dan orang membuang dan orang membuangnya saja siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah yang mendengar teman-teman itulah kenapa saya saat ini tetap keep me strong tetap percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita kasih Tuhan dia tahu apa yang kita butuhkan Tuhan gak pernah marah walaupun kita udah banyak menyakiti dia, kita berbuat dosa bayangin dulu itu saya tuh muslim 100% gitu pakai jilbab akuran saya tahu saya hafal banget gitu kayak saya berpikir saya benar-benar merasa Tuhan terima kasih saat ini saya sudah menjadi manusia baru menjadi yang baru dan tetaplah menjadi yang terbaik walaupun gak pernah dianggap dirimu baik dirimu salah dirimu selalu rendah itu hina karena itulah Tuhan Yesus banget gitu intinya saya membuat ini karena saya udah gerah banget ya rasanya ketika mengumpat mungkin menjadi pengikut Kristus karena buat saya dia gak pernah buat saya kelaparan walaupun makan seadanya saat ini saya benar-benar mengendalakan kekuatan Tuhan sambil bertekun dalam melakukan aktivitas yang sewajarnya saya lakukan sambil ya bekerja juga apa aja yang penting kita gak melukai Tuhan dan pelanggaran Tuhan intinya itu aja kita harus mengakui Kristus kan Tuhan juga bilang berani siapa yang tidak mengakui aku di hadapan manusia aku juga tidak akan mengakui dia di hadapan Allah intinya itu Injil terkata seperti itu teman-teman saya cuma mau minta doa dari teman-teman buat saya untuk tetap tersekuat dengan menghadapi salib yang selalu luar biasa ini ini bukan cerita rekayasa tapi ini kenyataan dan jujur saya sebenarnya malam cerita ini tapi ya udahlah saya buat ini untuk ibu saya karena dia bangga anaknya saat ini menjadi Kristiani thank you teman-teman god bless you selamat menikmati